Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Dari ayat 17 sampai ayat 20 Allah ingin menjelaskan sedikit tentang Gambaran peristiwa hari kiamat Maka Allah Ta'ala berkata Inna yaum al-fasli kana miqata Sesungguhnya hari keputusan Yaum al-fasli hari keputusan diantara semua makhluk Kana miqata Itu ada iya miqata Sesuatu waktu yang telah ditetapkan Waktu yang telah ditentukan untuk memberi pahla Dan menimpakan siksaan Yaum ayum fakhufi suri fata'tuna afwaja Iaitu hari yang mana pada waktu itu Ditiyup sangkal kalah Fata'tuna maka kalian datang Afwaja datang berkelompok-kelompok Maksudnya secara bergelombang Yang masing-masing gelombang berbeda dari gelombang yang lainnya Wafutihatis sama'u Fakanat abwaba Dan dibukalah langit Artinya langit tersebut terbelah Karena para malaikat turun Wafakanat abwaba Maka terdapatlah beberapa pintu Yang ini langit itu membentuk beberapa pintu Wasuyiratil jibalu Dan dijalankanlah gunung-gunung Maksud dijalankan gunung-gunung adalah Lenyap dari tempat-tempatnya Maka menjadi Fatah morganalah Maksudnya menjadi debu yang berterbangan Atau dengan kata lain Gunung-gunung itu menjadi sangat ringan Sangat ringan jalannya Bagaikan debu yang diterbangkan Wallahualam